Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih. Yang kami hormati, Analis Kebijakan Madya, Direkturat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Bapak Ari Sulindra. Yang kami hormati, Para narasumber dan yang merupakan perwakilan dari tiga direktorat, Ada Bapak Hildi Udiatna, Selaku Perencana Madya, Direkturat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. Kemudian ada Bapak Haris Rika Hartan Kusuma Wijaya, Selaku Analis Kebijakan Madya, Direkturat Advokasi Pemerintah Pusat. Dan ada Mas Ari Mohamad Barkah, Selaku Analis Sistem Informasi, Direkturat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Serta Bapak Ibu, Peserta Kegiatan yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena hanya dengan rahmat dan karunianya, Maka pada hari ketiga bulan Ramadan ini, Kita dapat hadir bersama dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Batch pertama, Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 April 2021. Percara ini kami selenggarakan secara virtual melalui Zoom, Dan kami juga menyiarkan kegiatan ini secara langsung di Youtube QQKPP. Bapak Ibu yang kami hormati, Tujuan dari kegiatan PKP ini adalah untuk memberikan pengahaman regulasi Terkait pengadaan barang jasa pemerintah, Kemudian sebagai ajang interaksi dan sharing knowledge dengan pelaku usaha, Serta meningkatkan akses informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang nanti di akhir tujuan dari kegiatan ini, Diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Khususnya UMKM, Agar memiliki potensi untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terima kasih. Mohon izin, Bu Dwi, Pak Ari, Pak Hari, Bu Wanita, Bu sekalian, Para peserta Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha ya. Oke, Saya Heldy Yudiatna, Dari Direkturat Perencanaan Monitoring Palwas LKPP. Pada sesi kali ini, Kita akan sharing dikait aplikasi sirup. Namun ini, Selainnya ini dibuat oleh milenial nampaknya nih, Jadi banyak kata-kata yang kekinian gitu ya, Tapi oke lah, Gak masalah. Oke, Kita mulai aja ya Pak Nita ya, Langsung. Jadi, Di sini di dulu, Ayo kerjakan paket pemerintah. Oke, Pertama, Oke, Secara umum ada tiga hal yang ingin disampaikan pada slide ini, Yaitu pertama, Terkait peluang pengadaan barang jasa pemerintah, Kemudian bagaimana cara-cara untuk masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah, Dan terakhir tentunya terkait sirup. Oke, Nah pertama, Selain pertama ini, Bawasannya saya ingin menekankan, Sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Bu Dwi dan Pak Ari, Jadi pada intinya, Tolong Bapak sekalian, Sedikit banyak, Teman-teman bisa mempelajari aturan pengadaan, Yaitu Perpres 16 tahun 2018, Yang sudah berubah atau direvisi dengan Perpres 12 tahun 2021. Ya tidak perlu baca semuanya, Silahkan kalau sekarang ya dengan teknologi informasi sekarang, Dengan adanya internet, Yaitu Bapak Ibu bisa melihat, Ataupun bisa mempelajari, Bisa melalui blog, Atau bisa melalui media sosial, Infografis, Bahkan channel-channel Youtube, Itu sudah banyak materi-materi yang mudah dipelajari, Dengan gaya yang masing-masing berbeda, Disesuaikan dengan gaya Bapak Ibu sekalian, Jadi intinya, Kalau memang Bapak Ibu Kita tahu Aturan yang dipakai Di dalam peraturan barang jasa pemerintah, Nah ini tidak susah, Sudah banyak cara, Sudah banyak kanal Untuk mempelajarinya, Sudah banyak ahlinya juga, Bisa bertanya langsung, Bisa ikut grup WA-nya, Dan sebagainya, Silahkan ya, Jadi, Kalau menurut saya pribadi, Sudah tidak ada alasan lagi nih, Bagi teman-teman, Para pelaku usaha, Yang ingin berperan besar dalam, Pengadaan barang jasa pemerintah, Untuk sedikit banyak, Harus tahu, Terkait aturan, Pengadaan barang jasa pemerintah, Yang, Yang dasarnya, Perpres 16, Dan diganti sekarang, Di Perpres 12, 2021, Selanjutnya, Nah ini juga, Penguatan saja, Saya ingin menguatkan, Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ari, Bahwasannya, Pengadaan barang jasa itu, Ada dua cara, Kalau di pemerintah, Melalui penyedia, Dan melalui suak kelola, Nah saya ingin, Sedikit menekankan bahwasannya, Di dalam suak kelola pun, Ini ada peluang, Untuk para pelaku usaha, Jadi, Di dalam suak kelola pemerintah, Itu, Ada, Apa, Potensi-potensi, Yang bisa, Dilakukan oleh para penyedia juga, Karena meskipun ini, Skemanya suak kelola, Itu nanti, Apabila di dalam suak kelola tersebut, Itu membutuhkan, Barang jasa, Membutuhkan alat, Bahan, Tenaga ahli, Maka itu, Akan memerlukan juga, Pelaku usaha, Ya tentunya pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian juga, Jadi, Kita jangan hanya fokus, Di penyedia, Tapi di dalam suak kelola, Sebetulnya itu bisa ada, Penyedia, Jadi, Ibaratkan misalkan, Suatu, Apa, Satkar melakukan suak kelola, Internal, Misalkan ada sosialisasi, Ataupun apalah, Acara-acara, Untuk, Untuk, Internal nya, Mereka butuh, Event organizer, Atau, Maaf, Mereka butuh, Apa, Gimnik, Butuh makan minum, Nah, Itu juga, Bisa dilakukan, Oleh para pelaku usaha, Walaupun, Skemanya suak kelola, Jadi, Nanti tolong dilihat, Kaitannya dengan sirup, Itu, Bukan hanya melihat, Yang oleh penyedia, Tapi melihat juga, Di dalam suak kelolanya, Itu, Selanjutnya, 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 Ini juga sudah di-introduce tadi ya, Bawasannya, Sedikit banyak ini, Harus, Tahu juga, Bagaimana, User pemerintah itu, Melakukan eksekusi, Terhadap kebetuhannya, Dan itu juga penting, Jadi, Selain tahu aturannya, Sedikit banyak, Nanti di dalamnya juga, Bapak Ibu, Harus tahu juga, Sebetulnya, Cara pemerintah, Mengeksekusi, Ataupun, Apa, Mengadakan barang jasa, Dari Bapak Ibu, Dari para pelaku usaha, Itu bagaimana sih, Ada tender, Atau non-tender, Nah, Kalau tender itu bagaimana, Yang non-tender itu apa saja, Nah itu, Sedikit banyak tolong, Harus bisa dipelajari itu, Sebelum nanti masuk ke sistemnya, Tapi secara umum, Ini bagaimana sih, Cara, Cara user pemerintah itu, Untuk mengeksekusi, Barang jasa yang dibutuhkannya itu, Ada, Cara-cara apa saja, Oh, Ada, Purchasing, Purchasing itu berarti, Barang saya harus, Naik ke dalam, Katolok elektronik, Kalau, Untuk naik dalam katolok elektronik, Bagaimana caranya nih, Oh, Harus, Kalau sekarang ada, Bajenya, Sekarang harus, Apa, Lihat dulu di katolok elektronik, Sudah ada pengumuman, Pemilihan penyedia belum, Sudah ada kebutuhan dari user belum, Kalau sudah ada jadwalnya, Berarti oke, Saya harus masuk nih, Untuk mengikuti, Pemilihan penyedia, Dalam katolok elektronik, Itu, Purchasing, Oh, Ada pengadaan langsung, Oh, Barang saya punya hak patent, Barang saya ini, Hanya satu-satunya di Indonesia nih, Berarti bisa penunjukan langsung, Kalau tidak, Berarti pakai tender, Atau tender cepat, Oh, Ini bisa masuk ke dalam sikap nih, Agar bisa, Apa, Bisa lebih cepat, Bisa lebih mudah, Di eksekusi oleh, Para user di pemerintah, Jadi, Di selain ini, Saya ingin menekankan, Sudah dijelaskan juga, Nanti, Sebelumnya tadi oleh Pak Arief, Bahwasannya, Kita juga harus tahu nih, Bagaimana cara user pemerintah itu, Melakukan eksekusi, Terhadap, Kebutuhan mereka, Sehingga kita bisa tahu, Kita harus mengikuti cara yang mana nih, Apakah harus tender, Apakah bisa masuk tender cepat, Atau, Ada peluang masuk katalog, Atau, Untuk nilai-nilai kecil, Bisa pengadaan langsung, Nah, Yang sampai dengan 200 pun, Bukan hanya pengadaan langsung, Bisa melalui, Bela pengadaan, Atau mungkin nanti ada, Toko daring, Mungkin dikebangkan ya, Nah, Itu, Itunya, Sedikit banyak harus tahu, Bagaimana, Cara user pemerintah, Untuk melakukan eksekusi, Terhadap kebutuhannya, Dan tentunya kebutuhan itu, Bisa dipenuhi oleh, Bapak sekalian, Salah kepelaku usaha, Itu gambaran umumnya ya, Nah, Selanjutnya, Ini, Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dwi ya, Selanjutnya ini terkait potensi-potensi ya, Jadi potensi belanja pemerintah, Secara umum itu ada, 2 ribu lebih triliun, Ya, Kemudian yang mana, Untuk belanja pengadaan, Ada 1 ribu triliun lebih, Selanjutnya, Di dalam sirup, Diumumkan, Next slide, Ada 777 lebih triliun, Itu melalui penyedia, Kemudian selanjutnya, Untuk Swakolola, Ada 232 triliun, Ya, Dengan 1,3 juta paket, Nah, Itu paketnya juga banyak ya, Ini potensi-potensinya ya, Jadi angka-angka ini besar ini ya, Angka-angkanya besar, Walaupun ya, Next slide, Kalau lihat dari Pareto, Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dwi, Ada Pareto-nya, Bahwasannya, Ya, Memang dari sisi value pengadaannya, Hanya baru sekitar berapa ratus, Apa, Triliun ya, Tapi intinya, Intinya apa, Intinya, Paketnya banyak ya, Next slide, Nah, Ibaratnya, Kalau kita lihat, Ada pelaku usaha itu, Sekitar 386 ribu, Di yang mana, Usaha kecilnya itu ada 180 ribu, Ini ibaratnya masih, Masih cukup lah gitu ya, Tanda kutip untuk bagi-bagi paketnya, Karena apa, Karena untuk usaha kecil itu, Untuk yang sampai dengan 2,5 miliar, Itu ada 1 juta lebih paket, Sebetulnya gitu, Ya, Intinya kalau dibagi ini ya, Masih cukup lah gitu, Tanda kutip gitu ya, Untuk dibagi-bagi paketnya gitu, Kalau bisa memaksimalkan, Semuanya ikut paket di pemerintah, Itu ya, Jadi sebagai gambaran potensinya, Jadi potensinya masih cukup banyak, Masih sangat mencukupi, Nah, Tinggal, Bapak-Ibu tahu bagaimana cara masuk, Tahu bagaimana aturannya, Tahu bagaimana pelaku pengadaan di pemerintah itu, Cara eksekusi, Sehingga tentunya nanti, Bapak-Ibu selaku pelaku usaha, Untuk masuk ke dalam, Pengadaan pemerintah itu, Ya, Bisa dengan lancar, Bisa dengan aman gitu, Nah, Selanjutnya juga, Potensi juga sekarang, Next slide, Sekarang juga ada potensi, Terkait angka 40%, Dan angka 15 miliar, Tadi juga sudah dijelaskan, Slide ini oleh Bu Dwi, Tapi pada intinya, Ini adalah potensi juga, Kenapa? Karena, KLPD itu, Punya kewajiban, Untuk mengalokasikan, Paling sedikit, 40%, Untuk yang di atas ini, Untuk UMKM, KOP, Yang PDN, Jadi, Tentunya, Bapak-Ibu, Ini sangat, Sangat dibutuhkan sekali, Oleh pemerintah, Oleh kami, Oleh, 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 KLPD, Untuk bisa, Memenuhi kewajiban, 40% tadi, Jadi, Sudah ada kewajibannya, Di par-paras terbaru nih, Bahwasannya, 40% dari nilai, Anggaran belanja, KLPD, Itu harus menggunakan, Produk, UMK, KOP, Dan dari hasil PDN, Dalam spesifikasi teknisnya, Nah, Tentunya, Kalau tidak dibantu oleh Bapak-Ibu sekalian, Selaku pelaku usaha, Dan tentunya juga merupakan kebutuhan juga, Dari Bapak-Ibu sekalian, Selaku pelaku usaha, Untuk mengembangkan usahanya, Nah, Ini akan susah, Sampai 40%, Nah, Namun, Dengan bersinergi, Dengan apa, Saling memaksimalkan peluang ini, Insya Allah nih, 40% bisa terpenuhi, Dan tentunya ini porsinya adalah untuk Bapak-Ibu, Ya terutama yang, Usaha mikro, Kecil, Dan kooperasi, Kemudian juga, Selanjutnya, Ada angka 15 miliar, Ada angka 15 miliar, Nah, Ini juga, Ini, Di slide ini, Saya ingin menggarisbawahi, Bahwasannya, Kewajiban 40% ini, Kewajiban ke, Apa, Ke 15 miliar ini, Itu harus sudah di tahap perencanaan, Di tahap perencanaan, Di persiapan, Dan pemilihan penyedia, Dalam artian, Di dalam semua tahapan pengadaan, Ya itu harus sudah, Sudah mengakomodir, Angka 40% tersebut, Jadi, Sudah direncanakan, Jangan di tengah, Di tengah proses pemilihan, Oh ini kurang, Ini tambah, Tapi di awal, Perencanaan pengadaan, Dalam artian, Yang akan melakukan pengadaan, Dari awal, Sudah bisa, Data, Sudah, 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 Sudah bisa, Surpay, Sudah bisa, Melakukan analisis pasar, Bahwasannya, Oke nih, 40% itu, Bagaimana, Direncanakannya, Agar bisa, Mengganeng, Pelaku usaha, Yang sesuai dengan kebutuhan, Nah itu kurang lebih, Terkait potensi, Angka 40%, Itu peluang-peluangnya ya, Nah selanjutnya, Tadi terkait, Tahapan, Pengadaan barang dan jasa, Bahwasannya, Dari awal, Perencanaan pengadaan itu, Harus dialokasikan, 40%, Nah tentunya, Para user, Di, Satker, Ataupun di, Di, KLPD, Itu sudah merencanakan, Dari awal nih, Karena jatah untuk, Usaha, Non kecil juga, Gitu kan, Nah semua, Perencanaan tersebut, Dituangkan, Dalam, Sistem informasi, Rencana umum pengadaan, Jadi, Hasil-hasil, Perencanaan pengadaan tersebut, Dituangkan, Dalam aplikasi, Sirup, Nah ini sebetulnya, Bahasan sirup, Tidak terlalu, Banyak ya, Karena tadi, Sesuai dengan, Arahan, Apa, Moderator ya, Katanya, Jangan banyak-banyak, Membahas sirup, Di bulan puasa ya, Takut, Bisa mengganggu gitu ya, Nah, Apalagi, Apa, Kalau sirupnya, Sirup yang lain-lain, Tapi intinya, Sesuai juga dengan, Pernyataan barusan, Sebetulnya, Sirup ini, Lebih ke, Penggunaannya, Untuk user di pemerintah, Sebetulnya ya, Dalam artian, Untuk menuangkan, Hasil perencanaan tadi, Nah, Sebagai transparansi, Dan juga, Sebagai penguatan, Manajemen perencanaan, Para user, Di, KLPD itu, Menuangkan, Hasil perencanaan pengadaannya, Kedalam aplikasi sirup, Jadi, Disitu dimasukkan, Nanti tahun depan itu, Saya akan mengadakan, Apa saja, Nama paketnya apa, Berapa nilainya, Kepada eksekusi, Dimasukkan, Nah, Untuk, Pelaku usaha, Di dalam sirup ini, Sebetulnya, Ya, Tadi itu, Hanya sekedar, Mengintip peluang saja, Hanya sekedar, Melihat peluang saja, Ya, Makanya, Sebetulnya, Bahasan saya, Tidak akan terlalu banyak, Ya, Karena, Bagi sisi pelaku usaha, Sebetulnya, Aplikasi sirup itu, Hanya sekedar, Untuk melihat, Kira-kira, Saya punya produk, Barang jasa, Kira-kira, Saya punya barang jasa, Itu, Saya bisa masuk di mana, Saya bisa, Paket-paket yang, Saya punya potensi, Untuk dikerjakan, Itu ada di mana saja, Itu saja sebetulnya, Jadi, Tidak perlu login, Tidak perlu daftar, Tidak perlu ada isi-isian, Di dalam sirup, Itu, Sudah bisa dipakai, Untuk pelaku usaha, Beda kalau, Ya, Kita menjelaskan, Untuk para user, Di KLPD ya, Kalau para user, Apakah itu PPK, Apakah itu, Apa, Admin PPE-nya, PA-KPA-nya, Itu akan, Sedikit panjang ceritanya, Ketika menjelaskan sirup, Nah, Tapi kalau menjelaskan sirup, Kepada para pelaku usaha, Ini, Sebetulnya, Ya, Tidak akan terlalu panjang, Makanya, Tadi di awal, Hanya berusaha menekankan, Peluangnya saja, Penekanan-penekanan, Terhadap peluang, Dan potensinya saja, Nah, Di dalam aplikasinya pun sama, Jadi, Aplikasi sirup itu, Sebetulnya, Tidak terlalu, Ya, Panjang ceritanya, Intinya sirup itu, Bapak Ibu, Bisa melihat, Potensi, Bisa melihat, Peluang, Bisa melihat, Paket-paket, Yang sudah diumumkan, Oleh, Diumumkan rencananya, Diumumkan rencananya, Oleh para user, Nah, Tentunya disesuaikan, Dengan, Produk, Atau barang jasa, Yang Bapak Ibu, Punya, Yang Bapak Ibu, Hasilkan, Itu, Nah, Ini, Merupakan, Tahapan awal, Gitu ya, Sebagai gambarannya, Nah, Walaupun ini, Sederhana, Simpel, Bagi pelaku usaha, Tapi sebetulnya, Ya, Sebetulnya ya, Boleh next slide, Boleh next slide ya, Tapi sebetulnya, Sangat memegang, Peranan besar sebetulnya, Kenapa? Karena ya, Kalau di dalam, Tahapan besar, Pengadaan barang jasa pemerintah, Kita punya tiga tahapan besar ya, Perencanaan, Persiapan, Dan pelaksanaan, Yang mana ada istilah, Dari siapa itu ya, Dari Benjamin Franklin, Atau siapa ya, Jadi, Bahwasannya, Kalau kita, Apa, Sudah, Apa, Kalau kita gagal merencanakan, Maka kita, Merencanakan kegagalan, Nah, Itu menunjukkan bahwasannya, Pentingnya, Peranan perencanaan, Ya, Nah, Kalau di dalam, Pengadaan barang jasa pemerintah, Di awal ini, Ada tahapan perencanaan, Nah, Ini sangat memegang, Peranan penting, Bagaimana kita bisa membuat, Perencanaan yang baik, Karena, Kalau sudah perencanaannya baik, Tentunya, Nanti dalam, Pelaksanaannya pun, Insya Allah, Akan bisa, Maksimal, Dari Pak Hari itu, Biasanya, Wah, Ini, Awal mula masalah, Di ujung itu, Biasanya, Karena perencanaan, Yang tidak maksimal, Katanya gitu, Memang benar seperti itu, Nah, Dalam artian, Saya, Menjelaskan seperti itu, Bahwasannya, Next slide ya, Walaupun ini, Sebetulnya, Walaupun ini, Sebetulnya, Tidak terlalu, Ataupun, Bisa dianggap gampang lah, Melihat sirupnya, Tapi, Sebetulnya, Ini adalah strategi, Yang sangat, Ya, Sangat penting, Bagi pelaku usaha, Gitu ya, Untuk bisa memperoleh, Paket-paket pekerjaan, Di awal, Karena tadi itu, Karena kalau kita tidak punya rencana, Ya, Tentunya, Bagaimana bisa melakukan ke depannya, Nah, Kalau dilihat, Apa, Tahapan pengadaan dari, Pelaku usaha, Di awal itu, Sangat penting sekali, Bagaimana, Bapak-Ibu sekalian, Selaku pelaku usaha, Membuat strategi, Ya, Untuk bisa memasukkan, Produknya, Kedalam, Pengadaan barang jasa pemerintah, Nah, Ini di tahapan awal, Di tahapan perencanaan, Dan persiapan, Nah, Sebelum, Bisa nanti melihat, Apa nih, Kita bisa masuk ke pemilihan, Penyedia yang mana nih, Dan nanti juga, Bersrategi untuk pelaksanaan, Pengadaannya, Tapi di awal, Kita harus tahu dulu nih, Ada di mana saja, Paket-paket yang akan kita masuki, Persaratannya apa, Harus diikuti, Yang paling awal tadi juga sudah disebutkan, Harus mendaptar dulu ke, LPSS setempat, Ya, Kemudian melihat paket-paket di sirup, Nah, Setelah tahu paket-paket di sirup, Kelihatan nanti, Metodenya apa saja, Terus apa, Daerahnya ada di mana saja, Nah, Dari, Dari dua, Dari dua, View saja, Misalkan dari, View daerah, Dan dari view cara pengadaan, Itu Bapak-Ibu sudah bisa, Sedikit banyak, Sudah bisa berstrategi itu, Dalam artian, Contohnya beginilah, Ada teman saya di kota Bogor, Itu salah satu pelaku usaha, Dia itu rutin, Setiap tahun itu, Ya, Tanda kutip, Kalau sebelum pandemi dulu, Suka mudik gitu ya, Ke daerah asalnya, Nah, Itu beberapa bulan sebelum mudik, Dia itu ngincar dulu tuh, Di, LPSS daerah asalnya itu, Ada paket apa nih, Yang saya bisa ikuti itu, Sehingga katanya, Sambil mudik, Saya bisa, Sambil bekerja, Lumayan tuh, Buat bagi-bagi THR, Di kampungnya katanya, Begitu kurang lebih, Itu strategi yang sederhana tuh, Dari lokasinya saja, Jadi melalui sirup, Dia sudah di awal ngincar tuh, Di kampung halamannya tuh, Daerah kampung halamannya, Ada paket-paket apa saja, Yang bisa diikuti itu, Yang memungkinkan, Yang ibaratnya, Tidak terlalu sulit, Untuk bisa diikuti, Sehingga, Dan juga dilihat waktunya, Pas lebaran, Ibaratnya pas puasa, Dia sudah bisa, Apa, Dikerjakannya, Pas puasa itu, Sehingga, Pas lebaran itu, Dia ibaratnya, Sudah bisa bagi-bagi THR tuh, Dari hasil paket pekerjaannya, Di daerah, Ataupun di kampung halamannya, Itu, Contoh kecil lah, Seperti itu, Nah tentunya, Dengan melihat tadi, Ini metode pemilihan, Metode pemilihan, Penjadinya apa nih, Gitu kan, Dilihat nilainya juga nih, Ini menguntungkan, Berapa nih, Kira-kira dapat untungnya nih, Peluang menangnya, Bagaimana nih, Dan sebagainya, Nah di awal tuh, Sangat penting, Ya untuk melihat, Paketnya, Ada di mana, Berapa nilainya, Cara pemilihan penjadinya, Kebutuhannya berapa, Spek secara umumnya, Bagaimana, Nah ini, Sebagai, Strategi, Bapak Ibu, Selaku pelaku usaha, Untuk memperoleh, Paket-paket pekerjaan, Kedepan, Nah terus juga, Ini ada angka 40%, Ada angka 15 miliar, Ada angka 200 juta, Apa, Kemudian, P3DN ya, Pemberdayaan, Ataupun peningkatan, Pendusi dalam negeri, Nah itu, Tentunya itu adalah, Hal-hal, Kebijakan-kebijakan, Yang harus diaplikasikan, Oleh user, Nah ini bagaimana, Bapak Ibu, Nanti, Harusnya bisa melihat, Peluang ini, Ini akan semakin besar nih, Karena kan sebelumnya, Untuk usaha kecil itu, Hanya sampai dengan, 2,5 miliar, Sekarang sampai dengan, 15 miliar, Tentunya nanti menyesuaikan, Apakah usaha kecilnya, Mampu atau tidak, Tapi intinya, Dari sudut pandang pemaketan, Sampai dengan 15 miliar, Itu untuk usaha kecil, Nanti masalahnya, Dilihat dulu, Kalau tidak ada usaha kecil, Yang mampu, Yang mau gimana, Tentunya, Lone kecil yang harus maju, Terus 40% juga, Nah itu kan, Ada kewajiban seperti itu, Tapi tentunya nanti, Disesuaikan dengan, Bagaimana kemampuan, Dari UMK Kop, Di masing-masingnya, Produksi dalam negeri juga, Kalau sudah 40%, Secara kualitas belum memenuhi, Tentunya itu masih bisa impor, Tapi dengan adanya, Angka-angka ini, Yang sudah eksplisit, Di dalam aturan, Itu, Itu menyelupakan, Peluang yang sangat besar sekali, Bagi Bapak Ibu, Selaku yang memiliki PDN, Ataupun yang, Yang usaha mikro, Kecil dan kooperasi, Itu terkait, Dari pelaku usaha, Selanjutnya, Nah ini selanjutnya, Ini gambaran umum, Dari aplikasi ya, Pada intinya, Sirup itu di awal, Untuk melihat, Perencanaan pengadaan, Dari user, Dan tentunya, Ini semua perencanaan pengadaan, Bukan hanya UMK Kop, Semuanya ini ya, Jadi semuanya dari usaha, Dari untuk pelaku usaha kecil, Untuk usaha menengah, Ataupun usaha besar, Semuanya, Pokoknya, Semua paket pengadaan, Yang akan dilakukan oleh KLPD, Itu diumumkan ke dalam, RUP, Ya tentunya, Bagi usaha yang besar, Ya tinggal dilihat aja, Paket-paket yang besar, Gitu kan, Bagi usaha kecil, Jadi intinya, Silahkan, Bersrategi, Menyesuaikan dengan, Kualifikasi dari Bapak Ibu, Besar, Kecil, Menengah, Non-kecil, Kooperasi, Silahkan, Terus, Disesuaikan juga dengan, Produk Bapak Ibu punya apa, Tinggal di search aja, Nanti kita melihatkan, Tinggal di search, Diketikin, Nanti muncul, Seperti itu, Nah setelah, Punya strategi, Setelah kita tahu, Pemataannya mau masuk kemana, Nah barulah, Kita daftar ke SPSE, Nah tentunya, Tadi itu di awal makanya, Saya bilang, Kita harus tahu nih, Cara eksekusi pemerintah, Itu bagaimana nih, Kalau mau ikut e-tendering bagaimana, Mau ikut e-seleksi bagaimana, Ikut pengadaan langsung bagaimana, Tendera cepat bagaimana, Nah kalau sudah tahu itu, Silahkan menyesuaikan, Gitu kan, Nah masuk ke, Pemilihan penyedia bagaimana mengeksekusinya, Atau melalui bela pengadaan, Ya bela pengadaan, Kalau bela pengadaan kan nanti, Dikurasinya oleh, PPMSE ya, Oleh para marketplace, Yang sudah ada dalam bela pengadaan, Ya, Mungkin nanti ada, Ada toko daring, Nah ini sebagai gambaran umum, Dari aplikasi yang ada, Lebih jelas terkaitan PSN, Nanti oleh, Pak Ari ya, Itu gambaran aplikasinya, Nah, Sekarang baru masuk ke, Sirupnya nih, Nah ini udah, Makanan lama ya, Kalau masuk sirupnya ya, Nah ini tampilan dari, Sirup ya, Jadi, Sebetulnya, Ya, Tinggal diketikin saja, Yang mana ya, Sebentar, Sebentar, Ma bisa ini nggak, Ini hostnya, Bisa buka, Web browser aja, Masuk ke sirup aja coba, Web browser masuk ke sirup, Ya, Sekedar demo aja sedikit ya, Internetnya bagus kan, Insya Allah maaf, Oh sama bandita ya, Nah ini udah, Nah jadi ini, Tampilan sirup seperti ini, Nah tinggal masukin aja nih, Kata kuncinya nih, Coba masukin kata kunci, Misalkan apa ya, Meja, Misalkan ya meja, Misalkan ada yang produk meja, Tolong ketikin meja, Nah, Jenis pengadaannya barang boleh, Takutnya terlalu loading, Kalau proses boleh, Nah barang, Cari, Nah, Oke, Nah sambil menunggu, Ini, Bisa juga nanti, Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, Metode pengadaannya dengan apa, Ah, Saya mah yang kecil-kecil aja nih, Nanti bisa dipilih, Pengadaan langsung, Oh saya besar nih, Saya mau ikut tender, Dipilih nanti tender, Gitu kan, Nah ini muncul nih kan, Muncul, Nah disini juga ada sortirnya nih, Yang panah ke atas ke bawah, Bisa disortir, Berdasarkan, Apa, Metodenya, Berdasarkan, KLPD-nya, Berdasarkan Satker-nya, Nah ini bisa disortir, Ini dicari nih, Masing-masing, Untuk mempermudah ya, Gitu, Nah sehingga, Tadi, Setelah kita, Apa, Tahu kualifikasi kita, Ah, Nih saya nih, Mendingan ikut, Nah ini ada pengadaan langsung nih, Di Aceh nih, Wah ini, Misalkan nih, Bapak-Ibu dari Aceh nih, Sambil pulang kampung nih, Siapa tahu nih, Kontak-kontak dulu nih, Ini di BPSDM, Nah ini kontak dulu ke BPSDM-nya, Misalkan, Ini, Apa, Butuhnya apa nih, Kalau memang kebutuhannya cocok, Dengan meja rapat, Nah apa ini, Silahkan nih nih, Nah bisa menghubungi ke, BPSDM, Ke pejabat pengadaannya, Makanya sedikit banyak, Bapak-Ibu harus tahu, Harus tahu, Aturan pengadaan pemerintah, Nanti bisa kembali sedikit nanti ya, Kita lihat dulu menu-menu di sini, Kemudian juga ada, Kostumisasi menu di cari nih, Sebelah kanan nih, Cari, Bisa aja, Misalkan kalau, Kita ingin nyari di Aceh saja, Misalkan ya, Aceh saja misalkan, Cari Aceh, Misalkan ketikin, Nanti muncul nih, Semua pengadaan yang ada di Aceh, Apa sih yang ada di Aceh, Itu kurang lebih, Ini untuk menu, Cari ya di sini, Kemudian juga, Biar cepat ya, Sambil menunggu, Nah ini juga, Nah ini semuanya ada di Aceh ya, Aceh semuanya, Segala macam, Kalian ada di Aceh, Oke, Jadi silahkan, Nah terus ke atas lagi, Mbak, Nah di sini ada tahun nih, Nah bisa juga melihat, Kita juga bisa menganalisa, Semending analisis, Tahun-tahun sebelumnya, Tahun kemarin itu, Ada pengadaan apa saja nih, Di daerah Aceh, Misalkan ya, Nah ini silahkan, Ya silahkan di Kota Katik aja lah, Silahkan di Kota Katik saja, Nah apabila ada pertanyaan juga, Nanti silahkan, Bisa menghubungi kami ya, Misalkan kalau ada kesulitan gimana, Jadi intinya tidak perlu login di sini, Data perencanaan, Oleh semua KLPD, Semuanya sudah ada di sini, Ya, Intinya seperti apa itu ya, Semuanya ada di sirup lah gitu kan, Untuk mencari paketnya itu, Itu untuk tampilan sirup ya, Selanjutnya, Nah selanjutnya, Apalagi ini, Makanya, Nah setelah kita tahu, Setelah kita tahu, Sasaran kita mau kemana nih ya, Sasaran kita mau kemana, Mau ke daerah mana, Mau pengadaan langsung, Atau mau nilai berapa, Nah makanya kembali ke slide, Nah makanya kembali lagi ke slide, Tahapan pengadaan, Nah kita harus tahu juga, Ya ibaratnya ini, Kalau pengadaan langsung itu, Siapa sih yang melakukan eksekusinya gitu ya, Kalau tender itu, Siapa sih yang melakukan eksekusinya, Nah itu sedikit banyak, Kita harus tahu, Aturan dari pengadaan barang jasa pemerintah, Boleh ke slide 13 pak, Yang pelaku pengadaan, Nah ini kan, Pelaku pengadaan, Nah ini kan, Nah nanti, Apa, Kalau, Apa, Kalau perencanaan, Ini ada di PAKPA, Yang menyusunnya PPK, Nanti kalau pemilihan oleh POKJA, Kalau pengadaan langsung, Oleh pejabat pengadaan gitu kan, Kalau e-purchasing sampai dengan 200, Oleh pejabat pengadaan, Di atas 200 oleh PPK, Nah tentunya hal-hal seperti ini, Sedikit banyak, Bapak Ibu, Harus, Apa, Harus, Tahulah aturannya gitu kan, Ya tidak perlu baca perpres, Tapi dengan zaman informasi sekarang, Saya yakin melalui media sosial, Melalui googling, Itu sedikit banyak, Bisa cepat belajarnya, Itu, Ya, Oke, Saya kira cukup ya, Terakhir, Sleit terakhir, Nah selit terakhir, Ya pada intinya, Di dalam RUP ini, Penyedia menampilkan informasi, Berdasarkan, Nah ini, Ada, Maaf, Sebetulnya nih, Ada menu cari paket, Sebetulnya, Nah ini bisa disorti seperti ini, Boleh kembali ke browsernya, Mbak, Browsernya tadi, Satu lagi, Jadi sebetulnya, Ada cari paket, Cari paket, Nah cari paket penyedia, Nah itu, Cari paket, Cari paket, Nah ini, Nah ini ada sortir nih, Ya seperti kalau, Bapak Ibu yang, Sering belanja online ya, Di Shopee-Shopee, Atau di Tokped, Apa gitu ya, Nah ini bisa dipilih, Oh saya pengen nyari barang aja, Oh saya pengadaan langsung nih, Sampai dengan 200 gitu kan, Nah bisa dipilih ini, Terus ke bawah lagi, Nah pagunya berapa gitu kan, Nah kurang lebih seperti ini, Ini juga kami sedang mengembangkan, Agar bisa ada pemilihan KL, Sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus aja, Seperti yang tadi mau pulang kampung nih, Saya mau pulang kampung ke Aceh, Misalkan ya, Udah, Tapi belum, Ini masih proses ya, Insya Allah nanti akan muncul juga, Tampilan, Pemilihan KL nya saja, Jadi kalau mau nyari di Aceh saja, Tinggal pilih Aceh, Nah untuk barang, Metode pengadaannya apa, Terus kata kunci apa, Nah sehingga, Bisa betul-betul di filter, Sesuai dengan kebutuhan, Dari Bapak Ibu sekalian, Itu ya, Saya pikir cukup, Untuk penjelasan sirup, Nanti kalau kurang lebihnya, Silahkan, Bapak Ibu bisa menghubungi ya, Ada kontaknya nanti di slide ya, Silahkan, Jangan sungguh-jangan ragu, Untuk WA, Ataupun, Apa, Email ya, Ataupun bisa melihat konten-konten, Di Youtube juga ada, Itu untuk khusus untuk usaha kecil, Silahkan, Demikian, Mbak Anita, Terima kasih atas perhatiannya, Abis sekalian, Mohon maaf apabila ada kekurangan, Saya tutup dengan alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,